Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerbitkan peraturan gubernur sebagai landasan hukum untuk menempatkan pedagang kaki lima atau PKL di trotoar. Wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pedagang kaki lima atau PKL berdagang di trotoar semakin gencar. Untuk mewujudkannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerbitkan peraturan gubernur atau pergub mengenai penataan kawasan pedestrian di Jakarta. Dalam salah satu kesempatan, Anies mengungkapkan bahwa trotoar bukan hanya untuk menjalan kaki dan harus bebas dari pedagang kaki lima. Wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pedagang kaki lima atau PKL berdagang di trotoar semakin gencar. Untuk mewujudkannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerbitkan peraturan gubernur atau pergub baru mengenai penataan kawasan pedestrian di Jakarta. Dalam salah satu kesempatan, Anies mengungkapkan bahwa trotoar bukan hanya untuk menjalan kaki dan harus bebas dari pedagang kaki lima. Trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu. Ya, untuk pejalan kaki, tapi juga bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri PUPN. Dan jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Melansir medkom.id, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, dalam pergub itu dipastikan PKL nantinya tidak akan mengganggu para pejalan kaki. Trotoar tersebut nantinya harus memiliki luas lebih dari lima meter, tata letak dan desainnya pun akan berbeda. Hari juga memastikan penggunaan trotoar untuk PKL ini sudah memenuhi aspek tata ruang dan mekanismenya. Di sisi lain, Pemprov DKI akan menyaring PKL yang bisa berdagang di trotoar. Menanggapi wacana Pemprov DKI Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mempersilahkan PKL memanfaatkan trotoar. Namun, harus memenuhi sejumlah syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Adapun syarat pertama adalah jarak bangunan ke area berdagang ialah 1,5 hingga 2,5 meter agar tidak mengganggu pejalan kaki. Kedua, jalur pejalan kaki memiliki lebar 5 meter. Ketiga, memiliki organisasi atau lembaga yang mengelola keberadaan kegiatan usaha kecil formal. Keempat, pembatasan waktu berjualan. Kelima, menggunakan lahan privat. Dan keenam, PKL tidak berjualan di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi. Tim Liputan, Metro TV